Agenda G20 hari ini ada pertemuan pertama Menteri Kesehatan G20 yang digelar di Yogyakarta, Ibu Nadia. Apa agenda utamanya, Ibu Nadia? Bisa disampaikan ke Sobat Medkom? Jadi ini adalah salah satu roadmap kita dalam Presidensi Indonesia terkait track daripada bidang kesehatan. Seperti kita tahu bahwa selama Presidensi Indonesia di dalam G20 ini, Indonesia akan memperkuat arsitektur kesehatan global. Jadi ada tiga agenda prioritas utama. Pertama adalah harmonisasi protokol kesehatan dengan tentunya kita tahu ada universal verifier dan kemudian ada public, kita sebut sebagai public trust directory between G20 countries. Dan hari ini tentunya saat pertemuan Menteri Kesehatan, pada level Menteri Kesehatan yang kita lakukan di Yogyakarta, kita bisa melihat penggunaan daripada universal verifier. Jadi misalnya kita adalah pendatang atau pelaku perjalanan dari negara lain, tetapi kemudian dengan menggunakan universal verifier ini kita bisa masuk ke Indonesia dengan men-scan sertifikat vaksin yang merupakan barcode dari negara asalnya. Jadi dia tidak perlu mengubah lagi barcode dari negara asalnya atau membawa paperwork yang tentunya pada saat melakukan berbagai aktivitas. Nah ini yang pertama tentunya sebagai isu harmonisasi daripada protokol kesehatan. Yang kedua adalah membangun ketahanan kesehatan global. Membangun ketahanan kesehatan global ini kita ketahui bahwa kita sudah punya suatu usulan yang tentunya disiapkan oleh WHO dan Bank Dunia terkait adanya suatu badan yang kita sebut sebagai financial intermediary fund. Jadi kita tahu selama pandemi COVID-19 kemarin ada suatu badan kolaborasi di mana bisa diakses negara-negara yang membutuhkan dalam hal pembiayaan ataupun akses-akses terhadap lainnya. Tetapi ini sifatnya ad hoc. Nah saat ini Indonesia mendorong untuk tentunya diinisiasi di dalam G20 ini agar badan tersebut menjadi suatu badan permanen. Dan juga akan kita bahas lebih lanjut mengenai mekanisme bagaimana mengakses pendanaan ini serta juga mobilisasi pendanaan yang saat ini sudah terkumpul sekitar 1,1 juta billion US dollar. Nah ini yang menjadi agenda kita. Nah selain financial intermediary fund, suatu badan yang permanen yang menjadi prioritas agenda kita, kita juga mendorong penggunaan data genomik sebagai suatu platform untuk membangun kewaspadaan bersama. Jadi kita tahu selama pandemi COVID-19 G-SAID ini sudah tentunya menjadi salah satu platform pertukaran data virus varian COVID-19. Nah ini kita berharap nanti pertukaran platform data terkait varian ataupun mutasi daripada sebuah virus atau penyakit baru tidak terbatas pada virus influenza saja. Tapi juga termasuk misalnya tuberculosis dan sebagainya. Nah yang terakhir adalah tentunya yang ketiga adalah bagaimana memperluas manufaktur secara global dan juga penelitian dalam bentuk hub-hub dalam rangka pencegahan dan respon pandemi ke depannya. Ini output kita selain tentunya kita punya tiga side event yang sudah kita lakukan. pertama tuberculosis, yang kedua adalah tentang One Health dan yang nanti akan kita lakukan itu adalah tentang antimikrobial resistance.